Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin gregetan dan juga semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode Nanti Sore dimana di episode Nanti Sore kita akan melihat bagaimana nantinya Aslam yang akan memberikan sebuah hadiah untuk Gia ya kawan-kawan nah kira-kira hadiah apa ya yang akan diberikan oleh Aslam kepada Gia tonton video ini sampai dengan selesai ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama melihat bagaimana Aslam yang mulai perhatian dengan Gia ya kawan-kawan ya bahkan Ahmed terus mendesak Aslam untuk lebih memperhatikan Gia dan jangan sampai kehilangan Gia karena Gia adalah wanita yang sangat luar biasa perkataan Ahmed ini nampaknya membuat Aslam benar-benar berpikir ya kawan-kawan karena memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmed di zaman yang sudah seperti sekarang ini sangat sulit tentunya menemukan wanita yang baik tulus dan juga sangat soleha seperti Gia namun Aslam memang masih belum bisa mencintai Gia sepenuh hati hal ini membuat Gia benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan karena sepertinya Gia sudah mulai jatuh cinta kepada suaminya itu ya Gia memang adalah gadis yang sangat baik sehingga meskipun Gia sebenarnya sudah mencintai Aslam namun Gia sadar diri bahwa yang diinginkan oleh Aslam bukanlah dirinya melainkan rati cinta pertama Aslam yang akan selamanya berada di dalam hati Aslam Gia hanya bisa menyendiri ya kawan-kawan sambil menatap ke arah jendela Gia pun hanya bisa merenungi apa yang telah terjadi kepada dirinya saat ini lalu kemudian adegan pun berganti karena tiba-tiba saat itu Aslam datang ke kamar Gia ya kawan-kawan ya Aslam masuk ke kamar Gia lalu kemudian membawa sebuah pingkisan disana Aslam mengatakan kepada Gia bahwa dirinya membawa hadiah untuk Gia Gia pun menerima hadiah tersebut dengan senang hati ya bahkan Gia pada saat itu sambil tersenyum ya kawan-kawan menerima hadiah tersebut karena Gia berharap bahwa Aslam mulai berubah perasaan Aslam mulai luluh dan mulai mencintai Gia Gia pun sangat bersemangat untuk membuka pingkisan tersebut nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita dan ternyata pada saat Gia membuka pingkisan tersebut isinya adalah sebuah handphone ya kawan-kawan karena memang Gia tidak memiliki handphone jadi Aslam memberikan Gia handphone agar Aslam bisa lebih mudah untuk menghubungi Gia Gia pun menjadi lebih bahagia hingga pada akhirnya kebahagiaan itu pun tiba-tiba hancur saat Aslam mengatakan bahwa dirinya memberikan Gia hadiah ini sebagai rasa terima kasih sekaligus sebagai ungkapan atas pertemanan mereka ya ralut wajah Gia pun benar-benar berubah 180 derajat ya kawan-kawan hati Gia benar-benar kecewa karena ekspetasi Gia Aslam sudah mulai menerima Gia sebagai istrinya namun ternyata hal itu malah salah karena Aslam hanya menganggap Gia sebagai temannya saja Aslam memberikan pingkisan atau hadiah handphone tersebut sebagai ucapan rasa terima kasih karena Gia telah mendoakan kesembuhan Ratih wanita yang sangat Aslam cintai ya tentunya perkataan Aslam ini benar-benar sangat menusuk hati Gia ya kawan-kawan Gia tak percaya jika Aslam benar-benar secinta itu kepada Ratih padahal sudah jelas-jelas Gia adalah istri sah dari Aslam dan Gia juga telah memberikan segalanya untuk Aslam namun ternyata apa yang dilakukan oleh Gia masih belum membuahkan hasil yang positif ya hal itu terlihat dengan jelas karena Aslam memang masih selalu membicarakan tentang Ratih Ratih dan juga Ratih di depan Gia ya kawan-kawan wah 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 makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya sepertinya Gia sudah mulai cemburu ya kawan-kawan ketika Aslam selalu membicarakan tentang Ratih di hadapannya meski Gia sadar bahwa dirinya tidak pantas untuk memiliki perasaan itu kepada Aslam namun perasaan Gia tidak bisa berbohong karena sejatinya Gia sudah mulai mencintai Aslam apalagi melihat bagaimana romantisnya Aslam ya kawan-kawan ketika menemani Gia berpuasa dan juga mendoakan Ratih meskipun Gia tidak tahu namun Aslam melakukan itu semua agar Gia tidak berjuang sendirian wah 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 nah makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari sinetron Hidayah Cinta yang akan tanggung setiap hari pukul 16.30 hanya di SCTV nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiktif belaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.